Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Riri Intro 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 Di video aku kali ini Aku gak akan unboxing atau haul apapun Tapi kali ini aku bahkan berbagi tips untuk penyimpanan tas Nah kalo misalnya kayak aku review tas-tas branded kayak CK, Pedro Terus juga tas-tas lokal lainnya Banyak banget yang komen Kak tipsnya dong aku tuh udah beli CK Tapi gak awet Kok Kak Riri tuh bisa sampe awet gitu Atau kok aku bisa sampe awet gitu Jujur aku beli CK itu udah kayak 2 tahun atau 2 tahun lebih gitu ya Dan sampe saat ini tasnya masih awet Masih bagus Mulus Kecuali nih ya Kalo misalnya tasnya itu kalian kena gesek tembok yang kasar Itu udah pasti auto lecet Atau kegesek sama orang gitu kan Kayak benda-benda tajam gitu Atau permukaan yang gak rata Itu udah pasti gak bisa dibenerin lagi gitu Kalo misalnya penyimpanan-penyimpanan gitu ya kan Pokoknya kalo misalnya cuman dipake sesuai normal Terus tiba-tiba ngeliatnya kata apa Nah aku mau berbagi tips dengan yang aku tau dan aku pake selama ini Sebelum aku berbagi tips aku mau kasih tau dulu Ini tas CK pertama aku Kalo aku haul CK atau review CK Banyak banget yang komen kalo tas CK mereka itu gak awet sama sekali Dan ini tas CK pertama aku Yang aku beli dengan harga yang cukup mahal 999 ribu alias 1 juta Ini cuman kegesek atau rusak Atau ngeletek gara-gara aku Nyenggol-nyenggol orang atau aku kesenggol-senggol orang Karena aku kan pake tasnya ini kan gede ya Slingbag, aku slingbagin Dan kalo kayak jempet-jempetan Atau kayak dilip Atau kayak jalan gitu kan suka Gak sengaja gitu ya Nabrak orang Kena jeans orang gitu Ini lecet dikit doang sih temen-temen Nih bagian ujung-ujung sini doang tuh Dan bagian bawahnya Karena aku pake tas sesuai fungsinya Ini tasnya ada kaki kudanya Atau ada kaki-kaki besinya Aku kan suka taro gitu ya kan Ini agak lecet dikit doang Udah itu aja Kalo untuk penyimpanannya itu aku gak lecet sama sekali Nah tips yang pertama nih Untuk biar tas kalian itu gak gampang ngelupas Kalian taronya kayak gini aja Terus dipajang gitu Tadinya tuh aku pikir Dash bag itu buat ngelindungin tas Tapi setelah aku Pernah kayak gitu Aku pake Terus kayak beli tas-tas yang kayak Import-import gitu Kan ada kotak-kotaknya Nah aku taro kotak itu malah ngeletek temen-temen Jadi setelah aku ngeliat artis-artis Taro tas di lemari Cuman begini aja Itu malah lebih awet Jadi kalo menurut aku Harus disimpen Atau penyimpanannya itu Yaudah kayak gini aja Gak usah diapa-apain lagi Kayak gitu aja temen-temen Kayak gini tuh gak bakal ngeletek nih Buktinya punya aku Sampai saat ini Tas CK Gak ngeletek sama sekali Kalo aku simpennya kayak gitu Kecuali yang tadi aku bilang Kena orang Kegesek-gesek Tuh temen-temen Oh iya temen-temen Aku mau nambahin tips Dari tips yang pertama tadi Kalo naronya kayak gini aja Dipajang Pada nanya dong Berdebu atau enggak Berdebu temen-temen Aku yang pake AC non-stop 24 jam Itu tuh masih ada debu di kamar aku Dan lumayan banyak Kalo gak dibersihin Jadi kalo misalnya aku Pajang aja tasnya Aku gak pake-pake Itu gak kenapa-napa Gak rusak Gak ngeletek Cuma emang berdebu aja Jadi aku tuh Kalo setiap mau pake Aku pakein lab dulu Pake lab microfiber Atau mungkin Kalo kalian yang sering pake Tasnya itu outdoor Jadi kan kayak kulitnya itu Kering Jadi gampang ngeletek Kayak kulit kita aja lah Kalo misalnya kita outdoor Kita mesti pake sunblock Atau sunscreen Itu ada kayak Apa namanya Buat Alat khususnya gitu Bukan alat sih Kayak cairan Kayak pomet gitu Aku udah pernah haulin Mungkin nanti aku bakalan kasih Link Youtubenya juga Di deskripsi Itu tuh bikin kulit kalian itu Gak gampang kering Dan gak gampang ngelupas Untuk kulit tas ya temen-temen Jadi kalo misalnya Kalian sering pake outdoor Non-stop Panas-panasan Kalian pakein gituan aja Nanti diolesin Itu aman banget Buat kulit tas Mau sintetis Mau kulit beneran Juga itu aman banget Jadi tipsnya Terusnya ya pake Naronya kayak gini aja Kalian tinggal pakein Kayak pomet tas itu Kalo misalnya Emang pakenya non-stop Di outdoor-outdoor gitu Terus penyimpanannya Gak usah dipakein Dust bag di bagian luarnya Karena bakalan bikin lembab Atau ngeletek gitu Dan itu juga gak bikin jamuran ya temen-temen Karena aku udah pake Tips yang kedua Yang bikin tas kita itu Gak gampang rusak adalah Kalo aku mau pake tas Kalo aku mau nyimpen tas gitu Bukan mau pake tas Itu tuh aku selalu penuhin isinya Temen-temen Jadi penuhin isinya tuh pake apa? Pake kertas-kertas yang emang dikasih sama si tasnya gitu kan Nih kayak gini Kalian bisa liat ya Ini ada tali panjangnya Kertas yang dari si CK Terus Dash bagnya Ini dash bagnya malah aku taruh sini Tuh Ini aku keluarin aja deh Biar kalian liat Ini seberapa Sampahnya atas aku Nih ya Sampai bone-nya aku beli juga masih ada nih Beli berapa nih kemarin Tuh ya Ini tuh aku masukin Sumpel-sumpelin disini Tuh Ya aku sumpel-sumpelin Sama silika gel Jadi kalo misalnya kalian bilang Kak aku Apa namanya Si kertas-kertas tasnya udah gak ada Terus cuman kalo dashdick doang diisi gak penuh Kalian beli aja bantal-bantalan tas Atau pake kertas koran kek Kalian masukin gitu kan kemari Tapi kertas koran itu Yang polos gitu ya temen-temen Jangan yang kayak gak ada gambar-gambar Takutnya nanti malah nempel gitu kan Nempel tintanya Pokoknya yang bener-bener gak ada tintanya bersih Mungkin kertas HVS ya lebih gampang Dan jangan lupa pakein silika gel Ini di Shopee ada Kalian pakein ya satu atau dua Ini setiap tas aku ada dua nih kayaknya Dari sononya Dan ini masih mulus banget guys dalamnya Padahal aku sering pake Gak rusak sama sekali Padahal sering pake dan Aku taro ya begitu aja Karena isinya harus penuh Kalo dia gak penuh nanti lama-lama tuh kayak meleot Terus kayak ibaratnya Kalo kulit itu gak kenceng gitu temen-temen Jadi kalo kalian taro Mesti compact gitu Mesti bener-bener diisi Ini aku bakalan kasih tau juga Tas-tas aku yang ada isinya gitu temen-temen Nah ini gak usah jauh-jauh deh ya Tas yang kemarin belum lama aku beli nih Ini aku baru pake dua kali atau sekali gitu lupa Nih ini kan kayak gini ya Tuh Isinya bener-bener penuh kan Aku gak Bener-bener gak Kosongin ini isi tas Dan ini pasti ada silica gelnya Ada dua silica gel Pasti guys aku tuh selalu pakein silica gel di tas-tas aku Ini juga tas yang belum lama aku beli Tuh Tuh Ini ini aja aku penuhin banget Tuh Ini ada giniannya Ada kertasnya Ada silica gel juga tuh Ada dua Jadi kalo kalian mau taro tas Wajib banget dipenuhin Jadi gak kempes Dan wajib banget Dimasukin silica gel Biar tas kalian itu Gak lembab Gak jamuran gitu ya temen-temen Tips yang ketiga Atau tips selanjutnya Jangan pernah tas kalian Kalian cuci pake air dan sabun ya temen-temen Kenapa? Karena itu bikin kulit tas kalian itu rusak gitu Nah kalo misalnya tasnya kotor gimana Kalian tinggal bawa aja ke spa bag Terutama tas-tas kayak gini Misalnya kayak suka kena tinta atau apa Jangan dipake minyak air putih Karena kayak minyak air putih tuh keras gitu Panas gitu kan Buat kulit tas ya Belum tentu cocok gitu Dan kadang-kadang juga aku dulu Waktu pas belum paham gitu ya kan Nyimpen-nyimpen tas Aku tuh suka cuci tas Kayak bahan kanvas Atau bahan-bahan yang biasa gitu Aku cuci Itu malah kayak pake deterjen itu Warnanya jadi gak rata gitu temen-temen Jadi jangan pernah tas kalian Kalian cuci pake sabun, deterjen, atau pake air Kalo misalnya keujanan tasnya Kalian cukup lap aja Pake lap kayak microfiber Terus kalian keringin Terus kalian angin-anginin gitu Kalo misalnya udah kering total Baru kalian simpen lagi Dengan menggunakan silika gel Dan jangan lupa dipenuhin isinya Nah gitu Oke temen-temen Segitu aja tips dari aku Cukup simple Tapi itu yang udah aku lakuin selama ini Selama aku beli tas-tas cekap Pedo udah aku lakuin tuh Pakainya kayak gitu aja Penyimpanannya kayak gitu aja Dan alhamdulillah terbukti Sampai saat ini Belum ada yang letek Kecuali yang tadi aku bilang Kayak kegesek sama orang Atau kegesek sama barang-barang Yang kalo kita pergi keluar gitu Itu tuh gak bisa dipungkiri ya Kalo penyimpanan yang kayak tadi aja Ya udah aman Sampai saat ini Alhamdulillah ya temen-temen Sampai aku punya tas yang glitter-glitter Juga alhamdulillah aman Glitternya juga gak copot Dan gak rusak sama sekali Nah buat temen-temen Kalo ada yang Mau nambahin tipsnya Bisa ketik aja di kolom komentar Biar sama-sama belajar Karena aku juga masih sangat baru ya Untuk belajar kayak gini-ginian gitu kan Karena ya udah aku belajar sekalian ngejalanin Terima kasih Semoga tipsnya bermanfaat Mungkin buat temen-temen yang mau info dari aku Tips-tips apalagi Bisa ketik requestan kalian aja di kolom komentar Karena kadang-kadang aku tuh suka gak kepikiran tips apalagi gitu Karena ini banyak yang request tas yaudah tips naro tas Oke Terima kasih Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa di video post selanjutnya Dadah